Intro Acara hari ini, Kopdar edisi keempat yang dilakukan di Jakarta, dilakukan di Indonesia Exing Bank. Dan kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta secara offline dan lebih dari sekitar 80 peserta secara online. Dan hadir juga beberapa pembicara. Yang pertama, saya sendiri hadir selaku atas seperdagangan RI di Kanbera. Kemudian Pak Fikri selaku founder dari Riset Pasar Ekspor. Kemudian Pak Lutfi Kinanjar dari Indonesia Exing Bank. Serta tak lupa kami hadirkan juga pembicara dari Sydney, Australia, Pak Daniel Johnston. Nah, beberapa materi disampaikan pada kegiatan kali ini. Dari tentunya sesuai dengan tema, kami menyampaikan mengenai disiminasi market intelligence pasar Australia. Kami memberikan informasi mengenai market intelligence yang kita lakukan selama tahun 2023. Ada beberapa hal di situ, otomotif, kendaraan listrik, kemudian ada spices, plywood, kayu lapis, dan produk-produk lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengharapkan, kita mendapatkan input market intelligence apa yang akan kita lakukan selama tahun 2024. Dan juga kemudian ada juga dari Pak Lutfi Kinanjar yang informasi membuka rahasia mengenai platform terbaru yang akan di-launching oleh Indonesia Exing Bank pada tanggal 20 Mei 2024. Harapan kami platform tersebut bisa menjadi penunjang ekspor produk Indonesia supaya menjadi juara di pasar global. Ini acara yang keren banget. Ekspor ekspor di Indonesia menjadi suatu wadah buat bertemunya pelaku usaha UMKM dengan para ekspor. Pesan saya adalah semakin adanya ekspor ekspor Indonesia ini, buat pelaku usaha semakin mudah untuk belajar. Semakin punya wadah untuk berkembang. Dan jangan takut untuk memulai. Ekspor Indonesia ini seperti acara-acara yang tadi saya lakukan, ini suatu hal yang menarik buat pelaku usaha. Kenapa? Karena untuk menjadi sebuah wira usaha yang bisa melihat masa depan, melihat fenomena, bagaimana menganalisis market, acara ini sangat diperlukan. Kesannya sungguh luar biasa, jangan sampai tidak ada acara seperti ini lagi. Jadi perbanyak acara ini terus dan mudah-mudahan sukses buat ekspor ekspor di Indonesia. Dan tentunya tak lupa pada kesempatan tersebut ada MOU antara ekspor ekspor Indonesia dan riset pasar ekspor. Yang tentunya bisa membantu pelaku ekspor Indonesia memahami lebih lanjut pasar di dunia, termasuk pasar di Australia. Luar biasa ya hari ini banyak yang hadir, yang online maupun yang offline. Semuanya punya antusiasme yang luar biasa juga. Dan memang market Australia pasarnya juga masih banyak yang bisa kita kembangin. Harapan saya teman-teman eksportir ini bisa lebih serius lagi develop pasar di Australia. Pelajari peluang-peluang di sana dan juga produk-produk apa lagi yang kira-kira bisa didiversifikasi sama teman-teman. Sehingga kita bisa lebih meningkatkan ekspor kita juga ke Australia. Jangan nyerah dan juga lebih detail lagi mempelajari persyaratan-persyaratan. Australia ini luar biasa, memang detail banget. Dia punya regulasi. Tapi semuanya sebetulnya bisa diakses. Mereka punya website yang bisa diakses oleh kita, kita baca semua persyaratannya. Sehingga begitu sampai di Australia semuanya insya Allah udah komplai. Beberapa pelaku usaha UKM hadir di sini dan memberikan pertanyaan kepada kami, kepada para narasumber. Antusiasme mereka sangat tinggi sekali dan harapan kami kegiatan seperti ini bisa dilakukan kembali dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada para pelaku usaha eksportir Indonesia. Dan tentunya platform-platform seperti Komodo In yang sedang dikembangkan oleh LPEI, Indonesia Exing Bank. Kemudian ekspor-ekspor Indonesia bisa bermanfaat, bisa mendorong pelaku usaha Indonesia untuk bisa mengembangkan produknya ekspor ke pasar dunia. Dunia ekspor itu saya mulai dari 2021 dan sampai saat ini pun saya sebagai eksportir. Kami baru mengekspor produk yang lebih spesifiknya adalah makanan. Snack terutama snack-snack dari Indonesia, makanan snack dari Indonesia. Pertama kali saya ekspor itu ada jahe, lalu ada cocoa powder, ada charcoal dan lain sebagainya. Alhamdulillah yang sudah berjalan kami telah mengekspor di beberapa negara, antara lain Singapura, kemudian juga Hong Kong, dan yang saat ini akan repeat order di Dubai, Uni Merah Tarap. Dan harapannya nanti juga Australia akan segera menyusul. Beragam juga ke Malaysia, ke India, ke Arab Saudi, ataupun ke Cina. Kendalanya sangat kompleks sekali untuk di ekspor ya, dari produknya hingga sampai pasarnya. Tapi untuk kendalanya ini bisa kita pelajarin, untuk kita solve. Dari sisi pasarnya kita bisa research pasar, lalu dari sisi bayarnya kita bisa mengikuti membership-membership untuk di platform yang sudah existing, platform B2B. Lalu untuk produknya kita bisa melihat dari kebutuhan dari sisi marketnya. Sangat senang sekali, bagus sekali, manfaat banget. Akhirnya saya tahu lebih banyak lagi tentang produk-produk apa aja yang memang komoditi yang bisa masuk di Australia, termasuk juga mungkin standarisasi regulasinya yang harus kita pelajari kalau memang kita mau ekspor ke negara Australia. Alhamdulillah akhirnya roadshow tour di empat kota telah selesai. Jadi kami telah melalui kunjungan ke empat kota, yaitu yang pertama di Surabaya tanggal 18 April, kemudian di Malang tanggal 19 April, terus kita ke Lampung 22 April. Dan kali ini puncaknya kita telah selesai melakukan kopdar di Jakarta di kantor LPI Exim Bank. Harapan kami kegiatan seperti ini bisa memotivasi rekan-rekan sekalian untuk bisa melakukan ekspor, tidak hanya ke Australia, tapi juga ke seluruh dunia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti acara ini, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh instansi, platform ekspor, dan komunitas, serta para stakeholders yang telah mendukung kegiatan kami selama ini. Sampai jumpa lagi di Kopdar edisi berikutnya. Tetap semangat dan salam ekspor! Sukses selalu untuk ekspor-ekspor Indonesia. Sukses terus buat ekspor-ekspor Indonesia, dan juga salam ekspor!